Yup, sebalik lagi sama aku, Fia Dewi Sekali ini aku bakal bikin eyebrow tutorial buat kalian Bakal update lagi eyebrow rutin aku kayak apa So stay tune! Jadi sebelum kita mulai, aku bakal kasih tau kalian dulu Produk apa aja yang aku pake dan apa aja yang mesti kalian brown Aku cuma pake 3 item ini aja Nih Biasanya aku pake eyebrow Fun Boy yang warnanya gold gini Terus kalo engga aku pake Wardah Wardah eyebrow pencil yang warnanya brown Biar alisnya lebih sempurna, aku bakalan bikin stay alis aku pake si maskara alis ini dari Clean Color Pokoknya kalian bisa pergulain apa aja Bisa eyebrow gel, terus eyebrow mascara, bisa eyebrow pencil juga Cuman berhubung karena alis aku tipis-tipis kayak gini dan jarang-jarang kayak gini Jadi lebih baik kalian pakenya pensil Pelan sisir alis aku dulu nih Pokoknya sisir aja sampe keliatan agak rapi Dan sisirnya kayak ke arah atas gini Tuh kayak gini Pertama-tama biasanya aku bikin pola alis dulu karena apa? Karena alis aku itu ga rapi Karena aku ga pernah cukur sama sekali Jadi kalian wajib banget buat bikin frame dulu alis kalian Patokannya ini tuh kayak gini nih Dari depan saya ajarin sama idung Terus dari sudut idung sini tarik ke arah sini Ini buat dilekukan atasnya Dan ini buat akhir dari alis kalian Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Kayak gini doang sih Tuh Kayak gini hasilnya Diukur Diukur Terus Pas kan? Kayak gitu ya Sekarang kita isi alisnya Oke Nih Pokoknya kalian isinya tuh setengah dari alis kalian Jadi dari ujung sini Segini Kesini Cuman segitu doang ya Udah kalian isi alisnya Bagian tengah ke belakang Kalian mulai ngeblend atau ngearsir hasil dari tengah ke depan Pokoknya caranya dari tengah ke depan Kalian arsir pake sisir alis Oke Terus bagian tengah ke belakang juga kalian jangan lupa sisir Terus kalian udah diarsir kayak gini Kalian rapihin alis kalian pake foundation Concealer Atau apapun yang bisa ngerapihin alis kalian Pokoknya supaya rapih keliatannya Dan disini aku mau pake foundation nih dari waras Langsung aja kita mulai Caranya rapihin alis pake concealer atau foundation yang kalian punya Dan pake kuas yang flat kayak gini Kalo enggak yang runcing gitu Pokoknya namanya angle brush Atau apapun yang harus diarsinkan Kenapa yang bisa diarsinkan Kamu penari Kamu penari Abang Bukanku Tuh, ini kan kayak gini rapi Terus kalo misalkan Si foundation atau concealernya gak rapi Kalian tinggal Rapihin pake jari gini aja Di blend-blend Terus udah pake concealer alisnya Belum cukup disitu Karena ada step terakhir Yaitu pake eyebrow mascara Taraaa Untuk step yang terakhir Aku pake eyebrow mascara dari Clean Color Ini warnanya dark brown gitu Cuman sebenernya kalo misalkan Eyebrow kalian udah warnanya gelap Kayak gini Seharusnya kalian pake eyebrow mascara yang warnanya muda Contohnya kayak Warna-warna blonde gitu-gitu Karena berhubung aku gak ada warna kayak gitu Aku punya cuman ini Jadi pergunain aja yang ada Cuman jangan terlalu tebal Oke Jadi ini dia Look eyebrow Update eyebrow rutin aku Kayak gini Tuh kayak gini Pokoknya kalian harus Bukan harus nurutin sebenernya Cuman kalian harus perhatiin banget Kalo misalkan Pertama itu Bikin alis gak harus sama Dan yang kedua Kalian coba Cocokin warna Eyebrow kalian Sama eyebrow mascara kalian Supaya warnanya gak Terlalu tua Atau terlalu muda Jadi akalinnya Kalian pake eyebrow Kalo yang tua Kalian pake eyebrow mascara Yang warna muda Oke Jadi segitu aja Tutorial dari aku Semoga bermanfaat Dan jangan lupa Like, comment, dan juga subscribe Sampai jumpa Sampai jumpa